Oh ini Ander disampain ini Oh ini salah satu produknya teman-teman Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kita berdua guys Di final the channel Oke teman-teman karena ini masih momen lebaran Lebaran keberapa ini? Belum sampai satu minggu pokoknya Nah kita lanjut silaturahmi guys Silaturahmi ke rumahnya Mas Bajidat dan Mbak Saleemrod Vlog ya guys Jadi ikuti terus videonya Ini mau berangkat Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Oke tanpa basa basi Nanti kita gerbek apa saja jajan-jajan yang ada hidangan Kita habisin momen Jajan-jajan yang ada di rumahnya Mas Bajidat dan Mbak Saleemrod Oke kita langsung saja Oke akhirnya sudah sampai di rumah Mbak Jidat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan Oke aku lihat buruk ya Oke teman-teman ini kita sudah sampai Di rumahnya Mas Bajidat Wah ini rimpi ranggulan berubah kapi ya mami Alhamdulillah Barokah Youtube Lahir batin Lahir batin Baru hari final 2 channel Alhamdulillah kursi anjar Baru hari final 3 channel Bisa ini Bisa di rumah Ayo kita akan di rumah Tidak ada yang berat Oke ini berat Ini yang berat Kita juga lagi Nah ini guys Ada yang baru ya Bicuji kita sebelumnya masih rumah baru Sekarang rumah lebih baru lagi Hai yaitu ya ini kuenya kayaknya iya ini belum dibuka guys eh silahkan diikmati ini gak tinggalkan maaf Pak ini ini payah khas dari mbak Salem bro guys minumnya 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 di buka di buka grupnya ya biar nanti utuh sampai hari ketujuh Oh baru itu lagi Oh Alhamdulillah irit Mami mumpung lagi ada di rumah mbak Salem brod ya kan denger-dengar anunya Mami buka usaha apa mbak baju kasih tips dan triknya Mami biar bisa apa dari bisnisnya apa-apa Mami inisiatif buka usaha gituan apa mbak karena senang ngerang-ngerang ini dari padaku senang belonjong itu penting gue belonjong karena punya senang banget belonjong baju tuh bisa sampai berapa juta-juta kan konjong kan memang fashion-nya berlabe-labe jadi belon-belon baju-baju putih-putih nanti dan setiap aku pakai opo kan subscriber tarik kalau pake pake pukuh tapi tapi lewatnya ngomong joku terus akhirnya aku sampai menjadi reseller reseller yang para subscriberku jadi sebelumnya sudah pernah jualan Mbak Yudi belum jualnya naik ongirin-pikir-pikir-pikir kan kemarin itu belum lama kan ada model babydoll piyama yang itu piyama kan ngomong sabu kita pinter-pinter milih aja bisa dijual harga sampai ada harganya 100-192 hampir 200 tapi bahannya belum tentu berkualitas kalah dengan sama yang 300 padahal yang 300 saja harganya segitu kok yang 200 kainnya panas kenapa aku enggak cari kain yang bisa dijual dengan harga 300 itu mau tapi dijual dengan harganya enggak segitu loh enggak sama hal itu berarti memang dari kesenangan dulu ya dari suka-suka belanja baju fashion akhirnya akan tahu dengan dari senang mengerti model kan mbak juga kain udah berjalan berapa tahun yang dicetak apa ya Mbak yang dicetak jahit produk ini dari Sampai ini ini salah satu produknya ya teman-teman alhamdulillah mudah-mudahan bisa kayak Mbak Salembrod mau nih malah rencananya mengarap kaos cuman malah ternyata rames yang ya serian karena kan senang ikutku paling ada TKW-TKW pasar mana luar-luar ya Mbak iya aku kirim hokok wah mantep 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 hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal gimana sudah terangsang Mami buat bisnis Mami ya Pak Yohob ini makan ya bisnis makanan oh ya gitu intinya kita berusaha lah teman-teman aku mau bisnis makanan kalau enggak aku gilis yang tertentu aku enggak bisa tapi paling mau berusaha sebanyak ini ngomong-ngomong kan bisa isi bedo entah dari tangan isi bedo apa rasanya enggak barang-barang anu barang-barang ngawet lah satu tahun dua tahun jadi aman baju kewalahan aku pengen banget sebenarnya ngetok tapi ternyata belum bisa ngetok sampai satu tapi ngawet produksi itu sampai berapa ratus bisi berapa ratus bis itu mau hapus berapa ratus meter baju ya itu sampai dua bulan gue aku nunggu daging lagi nanti ternyata Alhamdulillah habisnya enggak sampai sebetul lama lalu padahal ikut tapi misalkan dalam catatan ikut pesanan uang pesanan uang jadi aku enggak bakal bisa ngetok itu mau ikut dengan enggak ini karena lagi iso aku belum gepira ngatus meter enggak gawe kita produksi baju anak-anak nah itu aku Alhamdulillah enggak bisa ngetok tapi ngetokku gepira paling sepuluh mula sepisi baju anak-anak kira-kira omset perbulan sampai piros lagi Mbak tapi Alhamdulillah enggak nah aku enggak iso ngetok bulanan itu kurang lebih lah kurang lebih misal 2 bulan misal 2 bulan misal aku dalam 2 bulan aku bisa bajuku sudah di kape 2 kali 2 umur 2 kali itu masuk mantap mantap nah kalau bulanan kan abis bisa ngetok terus paling sepuluh bingung 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 aku baru bisa menghitung bulanan tapi produksi langsung habis produknya kamu mencetok maka sudah siap baju sudah siap tak bawa pulang ya uwe sekuji dengan ADW mulai kesel meneng mulai moto mulai ngepak nonton brandnya kayak masang dwe brandnya dwe dwe ya uang pengasukan uang di puter lah mantap 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 banyak sekali usahanya ternyata mbak Salimono dulu pernah makanan ya mbak makanan peyek peyek sekarang ganti fashion guys karena kan kirimannya apa itu airnya remoh iya baju kan sejauh apa-apa tetep utuh ama karena pelati pia kucing belasih pia cak kaya teman teman karena sudah banyak panjang lebar makan jajan juga ini Juga banyak sekali ilmu yang diberikan Sama Mbak Salembrod guys Alhamdulillah Ilmu pengalaman itu yang berharga Ilmu menghasilkan uang Jadi Mungkin kita harus mencampur Makasih Sampai selesai makan Oke teman-teman terima kasih Sudah menonton videoku dari awal sampai akhir Jangan lupa Yang belum subscribe klik tombol subscribe Sampai jumpa Bye